Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Kembali lagi di channel youtube Nali punya vlog Di kali ini saya akan membagikan Resep onde-onde Ini saya pakai isian unti kelapa Ini namanya onde-onde kampung ya teman-teman Ini tampak kentang dijamin mulus Anti meletus dan anti penyo Nah buat kalian yang penasaran Bagaimana cara saya membuatnya Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Nali punya vlog Dan tekan loncengnya juga Agar kamu tidak ketinggalan video-video yang menarik dari saya Terima kasih Dan langsung aja kita akan membuat unti kelapanya terlebih dahulu ya teman-teman Ini saya bikin lebih agak banyak kan Karena kebetulan pemesanannya agak banyak Tapi ini saya akan kasih resep yang sedikit aja ya Nanti unti kelapanya segampang kita simpan di dalam kulkas Nah tuang air 1 gelas dan juga 100 gram gula jawa Di sini kebetulan gula jawanya agak hitam ya Jadinya nanti saya akan campur dengan gula pasir Dan masukkan juga 3 lembar daun pandan Kita kasih juga gula pasirnya secukupnya Nanti gampang kita kasih belakang Jika kurang manis bisa ditambahkan di belakang nanti Ini kita larutkan aja gula jawanya Tambahkan juga setengah sedok teh garam Nah kalau gula jawanya udah larut Kita masukkan dengan parutan kelapa Di sini saya pakai 2 butir kelapa ya Saya parut Dan kita akan aduk rata Nah kalau udah tercampur rata Jangan lupa dicicipin Jika kurang manis bisa ditambahkan lagi ya Ini saya tambahkan gula pasirnya secukupnya aja Pokoknya dicicipin sesuai selera Jika udah matang dan tanah Kita bisa tambahkan lagi tepung ketan Di sini saya pakai 2 sendok makan Untuk 2 butir kelapa Nanti jika kurang agak lengkat lagi Kita bisa ditambahkan lagi 2 sendok makan lagi Ini menurut saya masih agak kurang Saya akan tambahkan lagi 2 sendok makan lagi Totalnya untuk 2 butir kelapa ini Adalah 4 sendok makan ya teman-teman Menurut saya udah pas Jika rasanya udah pas Udah gurih, udah manis, udah sedap Dan juga udah tanah Kita bisa matikan api kompor Nah pastikan kalian pakai daun pandan teman-teman Hasilnya lebih beda, lebih sedap Lebih wangi gitu pokoknya Lebih enak banget Nah kalau udah kita dinginkan Nah langsung aja kita ke bahan kulitnya Di sini saya punya ketan Takarannya itu setengah kilo Dan tepung terigunya Saya pakai 2 sendok makan Karena di sini tidak pakai kentang Dan dijamin ini empuk ya teman-teman Kita aduk rata Dan kita tambahkan lagi gula pasir 2 sendok makan Dan sejumbut garam Kita aduk rata Nah kalau benar-benar tersampur rata Kita masukkan air hangat Secukupnya Sedikit demi sedikit Sambil kita ulenin Sampai dia tuh adonannya kalis Gampang dibentuk gitu ya Untuk takaran airnya Saya pakai kira-kira Karena saya tidak punya gelas takar ya teman-teman Pokoknya taruh sedikit demi sedikit Sampai adonannya kalis Gunakan air hangat ya Nah kalau udah diulenin Udah kalis Dan udah gampang dibentuk Siap untuk kita bentuk ya Dan siapkan wijen secukupnya Dan ini unti kelapanya juga Saya udah bulat-bulatin Untuk membentuknya super mudah banget Ambil secukupnya adonan Dan masukkan unti kelapanya Kita rapatkan benar-benar rapat Kita kepal-kepal Dan kita pulung sampai halus Jangan sampai ada yang bocor ya Lalu kita masukkan ke wijen Nah super mudah kan teman-teman Kita akan lakukan kesemuanya Sampai adonannya habis Nah buat teman-teman yang pengen request Atau ide jualan Atau cookies lebaran Kalian boleh komen di bawah Dan jika ada pertanyaan Kalian juga bisa komen di bawah Dan jangan lupa terus dukung channel saya Dengan cara subscribe, like, komen Channel youtube Nali punya vlog Dan tekan loncengnya juga Dan share video ini Ke teman-teman sosial media kalian Supaya lebih bermanfaat lagi Terima kasih Nah kalau udah selesai Siap untuk kita goreng Dan disini saya sudah siapkan minyak goreng Ini minyak gorengnya dingin Dalam keadaan dingin ya Kita kecilkan api Kecil sedang-sedang aja Supaya tidak cepat gosong Bikin onde-onde ketawa Eh, onde-onde ketawa Maaf Ode-onde Kue onde-onde ini Gampang-gampang susah ya Menurut saya Jika apinya kebesaran Nanti dia akan tuh Meluntus-meluntus gitu ya Bentuknya gak bagus Kalau gunakan api kecil Ini dijamin Nanti akan mulus Dan anti gagal Gunakan api kecil ya Jangan terlalu besar Soalnya ini gampang banget Cepat Apa ya Cepat gosong gitu Kalau gunakan api besar Nanti bentuknya gak mulus Dan dia akan meletus-meletus gitu Dan pastinya akan penyok Nah jika minyaknya Sudah mulai mendidih Kita siram-siram ke atasnya Supaya Terkena minyak panas semua Jangan lupa dibolak-balik juga ya Teman-teman Pelan-pelan aja Jika udah agak Agak kokoh Setengah kokoh gitu Kalian bisa diodak-aduk terus Supaya nanti bergelembung Juga akan mengembang Ini nanti akan mengembang Gitu teman-teman Nah ini Udah mulai mengembang Dan juga agak Mulai mengapung gitu Teman-teman Kita sesekali aduk ya Supaya tidak gosong Dan kita akan goreng Sampai dia itu Benar-benar kuning kecoklatan Nah kalau udah kuning kecoklatan Seperti ini Siap untuk kita tiriskan Dan untuk meniriskan ini Taruh tempat yang agak rata gitu ya Jangan bertumpukan Supaya nanti Tidak ada yang penyok Dan juga tetap kokoh Dan juga cantik Seperti ini ya teman-teman Nah kita akan lakukan Kesemuanya Sampai selesai Nah ini dia Unde-unde unti kelapanya Udah jadi Ini super ekonomis Dan super mulus Anti meletus Dan super tampa penyok Sama sekali ya teman-teman Pokoknya dipraktekin aja Bikinnya super mudah Dan jangan lupa Terus dukung channel saya Dengan cara Subscribe Channel ini Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa Like, comment channel youtube Nali punya vlog Dan tekan loncengnya juga Agar kamu tidak Ketinggalan resep-resep yang menarik lainnya Dari saya Dan jangan lupa share video ini Ke teman-teman Sosial media yang kalian punya Supaya lebih berkembang Lebih bermanfaat Lebih saya Lebih semangat lagi Untuk bikin upload-upload video Yang terbaru dari saya Terima kasih Nah ini dia Acara nyadran Di kampung saya Ini namanya Tahililandesa Bikin Unde-unde Bikin ide jualan lainnya Itu banyak banget Kalau di hari raya ini Teman-teman Alhamdulillah Terima kasih